Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tadi pun informasi yang kami dapatkan dari pihak ASDP Merak dan juga petugas yang ada di sini dikatakan memang untuk arus mudik di Pelabuhan Merak ini sudah dimulai ataupun sudah berawal pada tanggal 28 April 2021 yang lalu atau hamil 15 lebaran. Ini artinya masyarakat sudah banyak memilih untuk mencuri start untuk mudik sejak tanggal 28 April 2021. Dan data terakhir hingga siang ini sudah ada kurang lebih 242.000 penumpang yang diberangkatkan dari Pelabuhan Merak-Bantet. Ini mayoritas penumpang membawa kendaraan roda 4 dengan total rata-rata perharinya sekitar 34.000. Sementara penumpang yang tidak membawa kendaraan umum atau perseorangan ini sekitar 2.000 penumpang perharinya. Untuk hari ini pun ASDP juga mengoperasikan sekitar 29 kapal roro. Ini tujuannya ada di berbagai wilayah. mayoritas menuju ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Selain itu juga yang menjadi perhatian kami di sini adalah bagaimana tidak hanya terkait dengan larangan mudik namun juga penyekatan. Tadi sekitar pukul setengah 5 sore kami melihat adanya apel yang dilakukan oleh petugas gabungan TNI Kulri untuk memastikan bagaimana besok di tanggal 6 Mei 2021 Tidak ada masyarakat yang tidak berkepentingan bisa melanjutkan untuk mudik di tanggal 6 Mei 2021. Zylvia Chelsea bagaimana penerapan aturan mudik saat gas COVID-19 di Pelabuhan Merak? Sesuai dengan surat edaran nomor 13 saat gas COVID-19 dikatakan memang hingga hari ini pengoperasian kapal masih bisa dan juga penumpang masih bisa tadi dikatakan oleh petugas bahwa hingga hari ini pukul 00.00 waktu Indonesia Barat masyarakat atau penuang masih bisa menaiki kapal yang sudah disediakan di sini namun harus membawa terkait dengan surat bebas COVID-19 yaitu JENOS COVID-19 ataupun juga rapid test antigen. Namun tadi pun kamu sempat menuju ke area loket itu pun juga kamu tidak melihat adanya antrian yang cukup banyak dan untuk pos pengamanan larangan mudik tersendiri ini juga sudah disiagakan tepatnya di area depan pintu dermaga 1 hingga 6. Tadi dari petugas yang kami temui dikatakan untuk di pos tersebut saja akan disiagakan sekitar ada 30 personil kepolusian dan itu pun tidak termasuk dari personil TNI dan juga dari pihak lainnya untuk memastikan bagaimana protokol kesehatan dan juga penyekatan mudik ini tetap berlangsung dengan baik mulai tanggal 6 Mei 2021 hingga tanggal 17 Mei besok. Terima kasih.